Halo semuanya, kembali lagi di Vlog UMN Nah hari ini aku bakal ngajakin kalian semua Untuk keliling-keliling di gedung baru kita Atau gedung D Atau dinamakan Peka Oyong dan Jakob Utama Tower Nah gedung ini baru aja diresmiin Tanggal 27 September 2017 Ya which is beberapa minggu yang lalu Dan itu bertepatan dengan ulang tahun Dari salah satu pendiri kompas dalam media Dan juga merupakan founding father dari UMN Yaitu Bapak Jakob Utama Ulang tahun beliau yang ke-86 Jadi ini merupakan salah satu hadiah terindah juga ya Untuk ulang tahun beliau yang ke-86 Nah pokoknya hari ini kita bakal ngeliat Beberapa fasilitas yang ada di gedung Yang lantainya ada 23 lantai Wow keren banget ya Nah yaudah Sekarang langsung ikutin aku yuk Untuk jalan-jalan keliling gedung D Oke guys sekarang kita sudah ada di lecture theater Jadi ini bisa dibilang adalah lecture hall kedua Yang dimiliki sama UMN Dan pastinya lecture theater ini punya kapasitas yang lebih besar dibandingkan lecture hall Dan tentunya yang unik adalah langkit-langkitnya nih guys Kalian bisa lihat ya bentuknya tuh unik banget Lampu-lampunya unik Pokoknya seru banget ya Oke teman-teman tadi udah liat kan lecture theater kita yang baru Keren banget kan Nah sekarang habis ini kita bakal naik ke lantai 3 Untuk ngeliat fasilitas dari berhotelan Yuk kita lantai 3 Nah sekarang kita sudah ada di lantai 3 yang kede Yaitu di D3 perhotelan Kita mau lihat apa aja fasilitasnya Yuk kita lihat dulu D3 perhotelan UMN merupakan anak mungsul dari semua program studi UMN Karena baru aja dibuka pada tahun 2017 Jadi memang angkatan 2017 ini merupakan angkatan pertama dari D3 perhotelan Nah teman-teman bisa diliat nih fasilitas dari D3 perhotel UMN itu keren banget Kita punya mock-up dari kamar yang setara dengan Hotel Santika Ya karena kita kan merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group Jadi D3 perhotelan kami kita pasti setara dengan Hotel Santika Nah selanjutnya kita juga ada kitchen room Lalu juga ada lobby, reservasi, dan juga ada dapur Nah sekarang kita bakal ke lantai paling atas dari kitung ini Untuk melihat floor center ada yang di disana luar Yuk kita URM punya sport hall indoor loh teman-teman Jadi teman-teman mahasiswa sekarang kalau mau main futsal atau mau main basket Nggak perlu hujan hujanan Misalkan di sini tempatnya Alright guys udah liat kan fasilitas baru dari UMN So what are you waiting for? Langsung aja cus daftar ke Universitas Multimedia Nusantara See you Bye bye